Rohidin Mersyah yang memiliki gelar adat Rajo Agung II ini, merupakan Gubernur Bengkulu ke-10, yang menjabat selama dua periode, yakni periode tahun 2018 sampai tahun 2021 dan periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Sebelumnya, Rohidin Mersyah pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu ke-8, periode tahun 2016 sampai tahun 2017. serta pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan ke-3, periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Sejak tahun 2018, Rohidin Mersyah dipercaya menduduki Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu. Lalu siapa sebenarnya Rohidin Mersyah, berikut ini ulasannya. Prof. Dr. Dr. Hewan Haji Rohidin Mersyah, Magister Manajemen Agribisnis, tercatat lahir di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 9 Januari tahun 1970, sehingga pada saat ini ia genap berusia 53 tahun. Rohidin Mersyah memiliki seorang istri bernama Derta Wahyulin, ahli kesejahteraan sosial. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai tiga orang anak, bernama Ahmad Fahri Falah, Zamlarini, dan Hamdi Abra Rahman. Rohidin Mersyah merupakan putera asli Bengkulu Selatan. Ia merupakan anak kelima dari sebelas bersaudara. Orang tuanya adalah petani dan masih buta huruf. Namun, keterbatasan kondisi keluarganya ini tidak menjadikan Rohidin Mersyah putus asa. Hal ini terbukti dari kegigihannya menuntut ilmu dari jenjang sekolah dasar hingga doktoral. Kedua orang tuanya selalu mendorong anak-anaknya untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Rohidin Mersyah tercatat pernah menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 13 Gelumbang, Kota Mana, pada tahun 1978-1984. Menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Mana, pada tahun 1984-1987. Dan menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Mana, pada tahun 1987-1990. Selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Mana, Rohidin Mersyah pernah dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah, OSIS SMA Negeri 3 Mana, pada tahun 1988. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas pada tahun 1990, Rohidin Mersyah kemudian memutuskan melanjutkan pendidikan tingginya ke Pulau Jawa. Ia pun diterima di program S1 Kedokteran Hewan di Universitas Gajah Mada, UGM. Selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada, pada tahun 1990-1994, Rohidin Mersyah sempat dipercaya menduduki jabatan Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, pada tahun 1993. Dan menjabat Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta, pada tahun 1994. Selain itu, Rohidin Mersyah juga pernah dipercaya menduduki jabatan Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Bengkulu, Yogyakarta, pada tahun 1994. Rohidin Mersyah selalu meraih prestasi yang membanggakan, dari menjadi juara umum hingga lulusan terbaik semasa kuliah. Ia memiliki keyakinan bahwa dengan pendidikan, seseorang dapat merubah cara pandang dan berperilaku. Rohidin Mersyah pun percaya bahwa dengan pendidikan derajat seseorang akan diangkat, yang tentunya diikuti oleh perilaku yang baik. Selain mengambil program S1 Kedokteran Hewan di Universitas Gajah Mada, Rohidin Mersyah juga mengambil program S2 Manajemen Agribisnis, di Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2000-2002. Kemudian mengambil program S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, di Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2002-2005. Setelah menyelesaikan kuliah S1 Kedokteran Hewan UGM, dengan predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1994, Rohidin Mersyah sempat dipinang sebuah bank BUMN dan bekerja di Jawa Tengah. Namun pada tahun 1998, Rohidin Mersyah memutuskan pulang kampung, dan memilih berkarir sebagai aparatur sipil negara, ASN, di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia pun mengawali karirnya di Dinas Peternakan Bengkulu Selatan, dengan bertugas sebagai Kepala Pos Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, Rohidin Mersyah dipromosikan ke bagian Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, dan memegang jabatan Kepala Subbagian Program Kerja Bagian Pembangunan Bengkulu Selatan, pada tahun 2006-2007. Karirnya di Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terus merangkak naik, dengan diangkatnya ia sebagai Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkulu Selatan, pada tahun 2008. Kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkulu Selatan, pada tahun 2009. Selain berkarir di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Rohidin Mersyah juga berkarir sebagai Dosen Paskasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Universitas Bengkulu, UNIP, sejak tahun 2007. Serta berkarir sebagai Dosen Paskasarjana Magister Manajemen Agribisnis Universitas Bengkulu, UNIP, sejak tahun 2012. Karir pria yang menerapkan moto hidup ilmu, usaha, dan doa ini terus melesat. Puncak karirnya sebagai ASN di lingkup Pemkap Bengkulu Selatan adalah ketika ia terpilih sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan, untuk periode tahun 2010 sampai tahun 2015, mendampingi Haji Reskan Effendi Awaludin, Sarjana Ekonomi. Saat itu, usianya baru menginjak 40 tahun. Pada tahun 2015, atau di akhir masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan, nama Rohidin Mersyah Santer digadang-gadang menjadi calon Bupati Bengkulu Selatan. Namun pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 mewajibkan setiap calon peserta melepaskan status ASN. Rohidin Mersyah akhirnya memutuskan untuk melepaskan status ASN yang telah dijalaninya selama 17 tahun, sejak tahun 1998, dan maju dalam Pilkada Serentak tahun 2015. Rohidin Mersyah kemudian dipasangkan dengan Bupati Musir Rawas ke-18, Dr. Dr. Andus Haji Ritwan Mukti, Magister Hukum, dalam Pilkada Bengkulu tahun 2015, sebagai calon Wakil Gubernur. Hasil Pilkada Serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember tahun 2015, pasangan Ritwan Mukti, Rohidin Mersyah berhasil unggul dalam perolehan suara, dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang. Pada tanggal 12 Februari tahun 2016, Ritwan Mukti dan Rohidin Mersyah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Bengkulu periode tahun 2016 sampai tahun 2021, oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta. Namun baru satu tahun menjabat wakil gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mendapat amanah untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur Bengkulu, tahun 2017 sampai tahun 2018. Surat keputusan mendagri disampaikan setelah gubernur Bengkulu Ritwan Mukti ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK, pada tanggal 22 Juni tahun 2017. Sebelumnya, pada tanggal 20 Juni tahun 2017, Ritwan Mukti dan istrinya, Lili Martiani Madari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, saat terjaring operasi tangkap tangan, OTT, dengan barang bukti sejumlah uang dalam mata uang rupiah di sebuah kardus. Setelah setahun menjadi pelaksana tugas gubernur, yakni sejak tanggal 22 Juni tahun 2017 sampai 10 Desember tahun 2018, Rohidin Mersyah kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai gubernur Bengkulu ke-10, untuk sisa masa jabatan gubernur Bengkulu periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Setelah memimpin Provinsi Bengkulu selama beberapa tahun, Rohidin Mersyah mendapat apresiasi dari masyarakat Bengkulu. Masyarakat melihatnya memiliki integritas dan dinilai tepat untuk melanjutkan pembangunan Bengkulu dua periode. Berpasangan dengan Bupati Lebong kedua, Dr. Haji Rosjonsyah Syahili Sibarani, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains, Rohidin Mersyah maju dalam pemilihan gubernur Bengkulu tahun 2020. Pasangan yang diusung oleh lima partai politik ini, berhasil meraih kemenangan. Rohidin Mersyah pun kembali dapat melanjutkan program-programnya dalam memajukan Bengkulu. Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah Syahili Sibarani dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Bengkulu periode tahun 2021 sampai tahun 2024, oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Terima kasih telah menonton!